Kita sekarang berdiri di, namanya saya, Jatuh Dipuncelot. Sini. Budidaya, lalu edukasi buat anak-anak sekolah gitu ya, TK, SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam. Teman-teman social talks, para aktivis lembaga sosial, Amin Zakat. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali bisa silat rahim dengan Kang Aset dari Synergy Foundation. Di Teras Lembang, kawasan wakil produktif terpadu Synergy Foundation. Ditemani Opion Bandung ini, tadi ada di sebelah situ, ngopi di gunung judulnya. Kita sama-sama cari inspirasi, dapat motivasi dari Kang Aset, terutama dalam hal pengelolaan kawasan ini. Gimana nih Kang, bisa dapat aset sedemikian luar biasa dan bagaimana rencana ke depan pengelolanya? Ya, Bismillah, Alhamdulillah dok. Jadi, kita sekarang berdiri di namanya Land of Wakaf Teras Lembang. Jadi, ini luasnya kurang lebih 4 hektare. 4 hektare. Yang SF, Synergy Foundation, menerima amanahnya tahun 2016. Iya. Tepatnya di 7 sawal 2016. Sampai sekarang masih ingat tanggalnya ya? Ya, karena 2 hari setelah AK2K, lalu saya surpai ke tanah ini, dan saya jatuh di Puncelotok. Reimblok. Ya, naik motor ya? Naik motor, dibonceng sama teman saya, Kang Habe. Di tengah anak saya, saya di belakang. Dan di pas pudunan agak panjang, di Puncelotok, Reimblok. Saksa kecepatan berapa, saya berpikir begini. Kalau saya habis main dari Lembang, kemungkinan benih nggak? Tapi, karena habis surpai tanah wakaf, yang insya Allah tanah ini diberkahi oleh Allah, itu diselamatkan sama Allah. Nggak ada darah spesifik yang keluar. Alhamdulillah. Meskipun bekasnya masih ada pinggahan. Dan dari 2016 itu, kita beresin dulu dari sisi sertifikat wakafnya, aspek legalnya. Alhamdulillah semua, sini udah sertifikat wakaf. Alhamdulillah. Sehingga baru, dua tahun inilah kita intens untuk membangun aset-aset wakaf di tanah wakaf ini, sesuai dengan iklar wakaf. Yaitu, iklar wakafnya berbunyi tentang sosial keagamaan, masjid, pesantren. Insya Allah, besok kita akan diskusi tentang kurikulum pesantren kepemimpinan di sini, dengan Ustaz Asep Sobari L.C. Juga tentang wakaf produktif. Nah, usaha-usaha wakaf produktif inilah yang nanti menopang biaya operasional dari kegiatan sosial keagamaan yang ada di Jara Selembang ini. Luar biasa. Kita sambil lewat jalan-jalannya, Kang. Ayo. Ini persis di jalan raya ke arah Tangguban Berahu, Subang. Subang, betul. Iya, iya, iya. Insya Allah, alhamdulillah. Di sini juga memang kawasan daerah wisata juga ya. Iya, konon dari data itu hampir 6,5 juta wisatawan yang datang setiap tahun ke Kota Lembang. Oh, luar biasa. 6,5 juta. Ini pemandangannya juga luar biasa. Ini anugerah dari Allah yang buatnya bukan manusia. Jadi memang, Masya Allah lah, ini luar biasa. Iya, iya, iya. Ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Kalau pas turun kabut, itu hilang. Iya, iya, iya. Ini juga, apa, sebuah fenomena yang menarik, gitu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ini rumahnya juga semakin tua, semakin eksotik, ya. Iya, bener. Ini rumah peninggalan dari Bapak Jendral Masudi. Masya Allah. Beliau orang tua dari wakifnya. Iya. Yang mudah-mudahan semuanya ini, pahalanya mengalir, tercatat sebagai sedekah jariah. Amin, amin. Buat para wakif yang ada di Tanah Wakap Teras Lembang ini. Amin, amin. Iya, jadi rumah ini rumah dari legend pernawiraan Mas Udi, ya. Mas Udi. Beliau gubernur Jawa Barat, ya. Jawa Barat, 60-70an. 60-70an, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita jalan ke sini. Ayo. Drek. Di kawasan ini sekarang yang udah ada apa aja nih, Kang? Iya, yang pertama yang kita bangun tentunya sebagai fondasi peradaban adalah masjid. Masjid ini, ya. Yang terinspirasi, tatkala Rasulullah Hijrah. Dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Maka, Alhamdulillah ini berdiri masjid, namanya Masjid Darul Awliyah. Tepatnya para pemimpin, Insya Allah. Amin, amin, amin. Lalu setelah masjid, kita bangun juga usaha wakaf produktif di bidang Anggrik. Ini dikelola oleh Anggrik Bandung. Yang ini semuanya wakaf, ya. Wakaf semuanya. Modal kerjanya wakaf, bahan bunganya semuanya dari wakaf. Iya, iya, iya. Masya Allah. Ini tahun bulan keempat, kalau ini Anggrik. Sudah bulan keempat ini jalannya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ini tampaknya memang di sini bukan hanya menjual, ya, Kang, ya. Tapi juga budidayanya juga di sini. Budidaya, lalu edukasi buat anak-anak sekolah, gitu ya. TIK, SD. Yang tahu kalau mereka mau ada trip, gitu, ke sini. Kita edukasi juga tentang menanam Anggrik, dan lain-lain. Masya Allah. Ini saya testimoni nyata, ya. Saya tadi sudah belanja dan murah. Saya langsung borong tadi. Jadi itu, sekali belanja juga sudah langsung dengan berwakaf, gitu. Alhamdulillah, Tungun. Walaupun sebentar, insya Allah sangat menginspirasi dan motivasi kita semua, para aktivis, lembaga sosial, dan para amir zakat. Ini sudah terdengar azan? Siap. Kita langsung menikmati masjid ini. Insya Allah sangat sejuk, kali ya. Enggak. Teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.